Intro Dalam kunjungan kerja kepekan baru, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Paul Agus Andrianto bertatap muka dan silaturahmi dengan perwakilan Sivitas Akademika seluruh kampus di Riau. Dalam silaturahmi tersebut, Wakil Polri beri bantuan beasiswa kepada 150 mahasiswa berprestasi di Riau. Silaturahmi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Paul Agus Andrianto dengan mahasiswa perwakilan dari 15 kampus di Provinsi Riau ini berlangsung di balik serindit gedung daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Silaturahmi Wakil Polri dengan mahasiswa tur didampingi beberapa pejabat utama Mahabes Polri, Kapol Daryau, Irjen Paul Muhammad Iqbal, dan dihadiri para pejabat utama Pol Daryau serta para Kapolres sejajaran Pol Daryau dan pihak terkait lainnya. Dalam silaturahmi ini, Wakil Polri memberikan bantuan mahasiswa kepada sebanyak 150 mahasiswa yang berprestasi di Riau. Wakil Polri Komjen Paul Agus Andrianto mengatakan, ada total sekitar 450 juta rupiah bantuan biasiswa yang dianggarkan Pol Daryau untuk mahasiswa, yang akan diberikan selama 6 bulan berturut-turut kepada mahasiswa berprestasi di Riau. Wakil Polri juga mengintruksikan bantuan biasiswa kepada mahasiswa yang diberikan Pol Daryau berkelanjutan. Nilainya berkelanjutan? Nilainya berkelanjutan, Pak? Saya minta ini berkelanjutan. Nilainya berapa, Pak? Nilainya berapa, Pak? Nilainya untuk persiswa? Nilainya kalau nilainya enggak enak. Nilainya Pak Kabolda menyiapkan sebentar 400 lebih bantuan kepada mahasiswa mahasiswa seprovinsi Riau. Kita bisa sampaikan tadi ini supaya bisa berkelanjutan, bukan hanya satu pekeranjutan, tapi perbedaan yang lain, bukan juga masih dari mandiri. Kayaknya ini juga ada juga pengolah anggaran Polri. Mereka juga akan minta untuk memberikan pihak siswa, termasuk dengan bagi usaha-bagusaha yang susah di sini. Jadi bukan hanya dia mengambil kesusahan untuk keberhasilan usaha di sini, tapi dia juga punya tanggung jawab bersih atau buat masyarakat. Harapannya, Pak, kepada para mahasiswa yang telah? Ya, mudah-mudahan mereka bisa berkompetisi dan menjadi aset bagi bangsa ini atau menjadi masyarakat ini. Waka Porti juga berharap bantuan beasiswa ini dapat bermanfaat sepenuhnya untuk mahasiswa serta menjadi motivasi bagi mahasiswa. Ahad Leleis Nin melaporkan.